Selain mendapatkan nominasi Tunggal UNESCO, kesenian Reyok Ponorogo juga berhasil masuk dalam nominasi Karisma Event Nusantara 2022. Nominasi tersebut diperoleh setelah beberapa kali tidak masuk nominasi event yang dibuat Kementraf RI tersebut. Kabar membahagiakan kembali didapatkan Kabupaten Ponorogo. Selain menerima nominasi Tunggal ICH UNESCO, kesenian Tari Reyok Ponorogo kembali mendapatkan nominasi di salah satu event nasional bergensi yang dipelopori Kementerian Pariwisata dan Usaha Kreatif RI yakni Karisma Event Nusantara. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, Yuda mengatakan kesenian Reyok masuk bersama 10 nominator lainnya. Pada event nasional ini merupakan kali pertama semenjak beberapa kali mengajukan dan tidak pernah masuk ke dalam nominasi. Direncanakan, KEM 2022 di Kabupaten Ponorogo bakal dilaksanakan bersamaan dengan Grebek Surah bulan Mei depan. Event ini adalah event-event nasional ya, yang mana ini adalah menjadi agenda nasional daripada Kementerian Aircraft, yang mana ini adalah sebuah perjuangan bagaimana event-event yang ada di daerah ini pada berlomba-lomba ingin menjadi kalender karisma event Nusantara. Yang dulu kita kenal dengan kalender of event ya, CEO yang sekarang ini di tahun 2002 ini namanya Karisma Event Nusantara. Event ini adalah event bergensi di level nasional, karena tentunya kita kegiatan-kegiatan yang ada di daerah, event-event yang ada di daerah ini senantiasa membutuhkan promosi besar-besaran dari Kementerian Aircraft. Kalau sudah masuk di KEM 2022, ini tentunya akan mau event-event yang ada di daerah akan dipromosikan besar-besaran oleh Kementerian Aircraft. Yuda mengharapkan dengan masuknya event Reyok Ponorogo dalam KEM 2022, bisa meningkatkan semangat seniman Reyok Ponorogo, khususnya di luar daerah Bumi Reyok, yang saat ini mulai lesu dikarenakan pandemi COVID-19. Iga Patria, JDV Ponorogo